Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amma Ba'du Nanti kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah SWT pada hayaumil qiyamah Kita semuanya akan dihisap, disibukan dengan yaumil hisap, yaumil pembalasan, yaumil perhitungan Kita akan semuanya disibukan Datangnya hari kiamat, semuanya akan merasa takut Tapi ada tiga macam orang yang nanti dia tidak disibukan dengan urusan hisap Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya Bahwa nanti kelahan di yaumil qiyamah ada tiga macam orang Di atas gundukan kasturi akhfar Ia tidak disibukan dengan hisap Dan dia tidak merasa takut dengan datangnya yaumil qiyamah Siapakah saja yang pertama macam orang tersebut adalah orang yang rajin membaca Al-Quran Mengharapkan ridho Allah SWT Semata-mata mengharapkan rahmat Allah Semata-mata ingin menggapai ridho Allah, rahmatnya Allah Ia baca Quran setiap hari istiqomah Seayat dua ayat meningkat terus asalkan istiqomah Nanti orang yang rajin baca Al-Quran akan tidak disibukan dengan yang namanya hisap Yang kedua orang Macam orang ini yang kedua adalah Ia menjadi budak dunia Sibuk dengan dunia Tapi ia tidak melupakan dengan pekerjaan amal akhirat Dunia ia cari Tapi akhirat pun ia cari Seimbang Karena orang mu'min Orang yang beriman kepada Allah SWT Meyakini, mempercayai bahwa kehidupan di dunia adalah sementara Kehidupan akhirat yang akan kekal abadi Maka oleh karena itu Jangan pernah kita terlena dengan perkara dunia Jangan melupakan dengan perkara akhirat Maka insya Allah kita akan tidak disibukan dengan dunia Yang ketiga Siapakah ketiga macam orang tersebut Ternyata yang nomor tiga adalah Zuru Ajan Muaddin Muaddin itu pahalanya luar biasa Besar sekali Ketika kita berkesempatan untuk menjadi seorang muaddin Kita harus bersedia Sebab kenapa orang-orang kita suruh kita panggil Sehingga berdatangan kita dapat pahalanya dari situ Berapa orang yang ikut sholat dengan kita Berjamaah di masjid, di mushalah Berapa apalagi dengan sholat, sholat, sholat muaddin Itu pahalanya besar sekali Maka muaddin Di antara orang yang tidak disibukan dengan hisap nanti Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar Mudah-mudahan tiga perkara ini Terima kasih telah menonton!